Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan mimin ya pada kesempatan kali ini mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story in the series dimana ceritanya semakin menarik dan semakin membuat kita penasaran ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana keadaan Vanessa yang mana ia sedang bersama dengan Andi karena memang kemungkinan terbesar ia ataupun Vanessa sama-sama mempunyai masalah masalah Vanessa adalah bimbang apakah ia harus benar-benar bercerai dari Rama karena memang ia sudah menggugah cerai Rama atas permintaan Andi Andi pun sudah meminta Vanessa untuk melupakan Rama yang menjadi permasalahannya adalah Andi melihat Vanessa yang sepertinya tidak sepenuhnya mencintai dirinya ya kawan-kawan karena memang Vanessa terpergoki beberapa kali masih menemui Rama dan masih terlihat memikirkan Rama oleh karena itu Andi sangat-sangat marah jika memang Vanessa belum sepenuhnya mencintai dirinya ya kawan-kawan oleh karena itu Andi yang tidak bisa menahan emosinya sehingga ia berlaku kasal lagi terhadap Vanessa oleh karena itu memang Vanessa sangat bimbang dan sangat kecewa atas perlakuan Andi terhadap dirinya ia sudah beberapa kali meminta maaf dan membuat Vanessa kecewa atas sikapnya yang tidak menentu terhadap dirinya ya kawan-kawan dan di episode yang mendatang kita akan melihat ketika Vanessa sedang bersama Andi Vanessa sedang memikirkan sesuatu dan kemungkinan terbesar memang ia membagiankan sesuatu yang mana ia sedang bersama Rama Rama lebih perhatian dan lebih lembut dibanding Andi yang kelama-lamaan menjadi kasar sikapnya terhadap dirinya ya kawan-kawan oleh karena itu memang Vanessa sangat kecewa atas perlakuan Andi yang tak pernah terduga sedikitpun karena memang sebelumnya ia sangat sayang dan sangat lembut dan sangat perhatian dan memberikan segalanya yang apa ia minta namun akhir-akhir ini sikap Andi yang terlihat kasar dan pernah menampar dirinya apakah di episode yang mendatang ia akan kena tambaran lagi oleh Andi terhadap dirinya nah di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Andi yang marah besar terhadap Vanessa karena memang kemungkinan terbesar Vanessa juga ketahuan oleh Andi bahwa ia masih memikirkan Rama dan kemungkinan terbesar ia tidak jari bercerai dengan Rama oleh karena itu Andi sangat marah besar dan emosi dan terlihat kasar lagi kepada Vanessa ya kawan-kawan ataukah Andi melihat Vanessa yang mana pergi ke rumah Rama dan kemungkinan-kemungkinan terbesar memang bisa dilihat nanti di episode yang akan tayang sore hari namun kita akan membahas bagaimana Vanessa yang memang dalam keadaan bimbang dan sangat kecewa terhadap perlakuan Andi yang mana ia tidak pernah terbesar dalam pikiran sedikitpun bahwa Andi adalah orang yang kasar namun selalu ia minta maaf dan mengulangi kesalahannya lagi ya kawan-kawan karena di episode yang mendatang kita akan melihat Andi yang mengancam Vanessa namun sebelum Mimin melanjutkan informasi terbaru alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu dapat notifikasi terbaru dari Mimin ya dan jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nah di episode yang mendatang ketika Andi bersama dengan Vanessa terlihat ancaman yang sangat mengerikan dari Andi kepada Vanessa Andi akan melenyapkan Rama karena memang Vanessa yang masih terlihat memikirkan Rama oleh karena itu ancaman tersebut dilontarkan oleh Andi melalui mulutnya sendiri dan sambil memegang Vanessa yang terlihat sikapnya kasar ya kawan-kawan nah karena itu di episode yang mendatang diprediksikan dan kita akan melihat Andi yang mendatangi Rama dan terlihat juga anak buah Andi yang tiba-tiba datang di belakang Rama ada Papa Wilan beserta Ken juga karena di episode yang mendatang entah apa sebabnya anak buah Andi memvideokan yang mana mereka sedang berkumpul entah apa yang sedang mereka bicarakan Papa Wilan Ken beserta Rama oleh karena itu tiba-tiba anak buah Andi ketahuan oleh Ken sehingga Ken mengatakan kepada mereka hentikan videonya dan jangan sebar kemana-mana nah apakah yang akan terjadi? apakah mereka sedang membicarakan sesuatu hal yang penting sehingga Ken pun merasa cemas terhadap apa yang dilakukan anak buah Andi karena mereka sudah mengambil gambar nah akhirnya mereka pun berkelahi Ken beserta Rama karena memang anak buah Andi yang membuat kericuhan dan keributan dan kita juga akan melihat bagaimana Andi yang melihat kejadian tersebut mereka terlihat berkelahi namun Andi tidak mendekat sedikit pun ya melihat dari kejauhan ya kawan-kawan Andi yang merasakan sangat bahagia atas kejadian tersebut apakah yang akan Andi rencanakan terhadap Rama? apakah Andi benar-benar akan melenyapkan Rama dan akhirnya Andi akan puas terhadap apa rencana tersebut karena memang Andi yang tidak menginginkan Vanessa balik lagi kepada Rama ya kawan-kawan nah dari kejadian tersebut dapat terlihat bahwa Andi yang sangat emosian arogan dan sangat menginginkan atas apa yang sudah menjadi keinginannya oleh karena itu ia sering meminta bantuan kepada anak buahnya untuk melancarkan rencananya ya kawan-kawan nah apakah yang akan dilakukan Andi selanjutnya hingga Rama akan celaka di tangannya ataukah itu hanya sebuah teror semata supaya memang Vanessa tidak lagi mendekati Rama dan tidak ingin berbaikan lagi atau mengharapkan bisa bersama lagi dengan Rama ya kawan-kawan karena memang Andi tidak mengharapkan jika Vanessa pergi dari dirinya meskipun Andi yang sikapnya sudah keterlaluan dan bersikap kasar terhadap Vanessa ya kawan-kawan nah Vanessa sudah mendapatkan apa yang ia berbuat karena Vanessa juga selalu berbuat yang tak seharusnya ia berbuat ia sering membuat keridu kericuhan ataupun ia juga sering membuat orang lain bersedih termasuk Maudie dan yang lainnya hingga pada akhirnya ia sekarang mendapatkan balasannya ia juga sudah bermain api di belakang Rama ia juga sekarang sudah mendapatkan balasannya ya kawan-kawan nah begitulah Vanessa yang kemungkinan terbesar akan selalu menderita atas apa yang ia berbuat nah mudah-mudahan saja atas kejadian ini Vanessa akan segera bertobat dan segera menyadari apa yang sudah menjadi kesalahannya nah pastilah akan sangat membuat kita penasaran kita lanjutkan ceritanya kan nah jangan lupa saksikan terus di SCTV sore hari jam 15.30 hanya di SCTV nah mungkin cukup sampai disini dulu Mimin dalam menyampaikan informasi terbaru jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati